Pemirsa kampanye pilkada tahun 2020 ini akan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Kemungkinan akan dilakukan secara virtual dan dari perkiraan pengamat politik, kampanye hitam atau black campaign akan terjadi. Kampanye pilkada tahun 2020 berbeda dengan pilkada tahun sebelumnya, karena dilakukan di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi KPU sudah merancang aturan tentang kampannya virtual. Ada beberapa poin terpenting yang ada di kampanye virtual yakni kampanye tidak dilakukan secara langsung. Dan mengantisipasi COVID-19, pertanyaan dibatasi maksimal 100 orang. Selain itu, mengenai kampanye virtual belum jelas apakah kampanye virtual ini mengumpulkan orang banyak atau tidak. Sampai saat ini masih menunggu penjelasan dari KPU untuk selanjutnya. Pengamat politik, Kurniawan Eka Saputra mengatakan, Kampanye tahun ini, apakah ada black camping atau tidak? Menurut pengalaman, jika kampanye melalui media sosial itu sudah diatur akun mana saja yang terrealisasi kepada pasangan calon oleh KPU. Dan ketika akun itu sudah didaftar, akun akan mempunyai konsekuensi terhadap peraturan perundang-undangan. Dan kemungkinan tahun ini akan ada black camping. Pengalaman kemarin, jika kampanye melalui media sosial itu tidak diatur misalnya. Kan sebenarnya sudah diatur sih, akun mana, akun-akun mana saja yang terrealisasi kepada calon mana itu kan sudah diatur oleh KPU. Dan ketika akun itu sudah didaftarkan, akun itu punya konsekuensi terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan. Apalagi ini pasangan calon sudah ditetapkan, karena pertanyaan tadi bahwa apakah mungkin akan ada black camping atau negatif camping mungkin saja.